Intro Sahabat Kompas.com Pada pertengahan 2022, Kor Lantas Polri akan menerapkan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB alias pelat nomor dengan warna dasar putih secara bertahap. Pada tahap awal, penerapan TNKB dengan warna dasar putih dilakukan kepada pengendara yang masa berlaku STNK-nya sudah habis dan harus membayar pajak 5 tahunan. Informasi tersebut diungkapkan Kasubdit STNK di Tregiden Kor Lantas Polri, Kombes Pol M. Taslim Kairudin kepada Kompas.com selasa 4 Januari 2022. Pemilik kendaraan wajib memenuhi sejumlah syarat dan kelengkapan dokumen ketika mengurus pajak 5 tahunan. Setelah semua syarat dilengkapi, pemilik kendaraan harus melakukan cek fisik kendaraan di kantor samsat. Cek fisik meliputi pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Tahap berikutnya yakni pengecekan berkas syarat dan data kendaraan di bagian fiskal. Terakhir, pemilik kendaraan akan dipanggil ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan. Khusus biaya penerbitan TNKB berwarna putih yakni Rp60.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3 dan Rp100.000 untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Tarif itu sesuai dengan PP no. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu, biaya administrasi cetak TNK baru dikenakan tarif sebesar Rp100.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3 dan Rp200.000 untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!